Nah, jurnaling ini dalam pemahaman saya, itu menemukan your rhythm. Orang kantoran kan ada ritmiknya, ibu rumah tangga ada ritmik. Pas kita pandemik, kita dipaksa mengubah ritmik. Oh, ini kayaknya pas nih buat aku nih. Bagaimana cara taunya? Ada meditatifnya dalam activity. Nah, jurnal ini mencatat nanti kesadaran-kesadaran apa yang didapatkan di tiap malam-malam Ramadan itu memanfaatkan panggilan ini untuk melakukan suatu pencerahan total, total enlightenment yang nggak bisa diwakilkan. Jadi segala keriwuhan, keribetan duniawi itu lepas dulu. Jadi tagian-tagian lepas dulu. Apa namanya, kesibukan-kesibukan lepas dulu. THR gimana ditubuhin? Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya, Abu. Sony. Damai. Oke, di serial Ramadan yang kita akan menyelam lagi, menyelam lagi selama Ramadan ini. Mudah-mudahan kita akan menjalankan Ramadan ini dengan perspektif yang lebih luas, gitu. Dan taste yang tentu saja lebih terasa, gitu. Bukan hanya mengikuti tradisi, rutinitas, tetapi bagaimana kita melihat ini dengan sudut pandang yang lebih spektakuler, lah, gitu ya Pak. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu menyima kami, dan selalu diulang-ulang untuk mendisklaimer bahwa kita tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, karena kita hashtagnya itu adalah sesama murid yang belajar, kita sesama fakir yang nggak pinter-pinter, itu saja, gitu ya. Dan terus-menerus mau menggali, gitu. Dan poin paling pentingnya adalah semoga obrolan ini menambah puzzle-puzzle pengetahuan, ataupun sudut pandang yang mungkin berbeda dari yang biasanya, tetapi mudah-mudahan bisa dikunyah pelan-pelan untuk menjadi sebuah hakikat. Nah, kita akan berbicara tentang Ramadan ini kan bukan hanya urusan nggak makan, nggak minum, gitu ya, tetapi ada jurnal, gitu ya. Mas Oni kemarin bicara tentang what to do, gitu. Apa sih yang harus dilakukan selama bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan ini bukan hanya jadi Ramadan kalender, gitu. Gimana, Mas Oni? Terima kasih, Bang Abu Bangdame. Jadi, kita bicara sebelumnya bahwa Ramadan ini ada yang umum, yang udah kalendernya, udah tanggalnya satu Ramadan, gitu. Kita harus puasa Ramadan, atau juga yang secara hakikat. Hakikatnya artinya, yang kayak seperti saya sampaikan kemarin, ketika orang itu pulsanya atau energinya udah cukup, udah mendekati enlightenment, maka dia akan diundang atau mendapatkan tanda, atau disebut sebagai hilal, untuk mengalokasikan waktu selama 40 hari. Kenapa 40 hari? Ya, itu template ya, di Quran itu. Untuk dia melakukan proses, kalau dibilang itu tahanuts, atau deep meditation, ya. Jadi, sebenarnya tahanuts sama tahfakur beda, atau pan-pan kita bahas ya, tapi ini tahanuts sebenarnya deep meditation, dan praktek, kalau bisa dibilang, quote-unquote, mengasingkan diri, atau siam, atau sering dibilang bertapa, lah ya. Jadi, dia akan melakukan 40 hari itu. Bagi orang-orang yang mendapat tanda itu, itu benar-benar bisa merasakan emosi, dan suatu emosi kebahagiaan yang luar biasa, gitu. Yang kan kita suka dengar di masjid-masjid, kan. Kalau, wah ini udah bulan Ramadan, mudah-mudahan, apa, aku sampai waktuku tiba, sampai ke Ramadan ini. Maksudnya itu Ramadan yang ini, gitu. Yang ilal ini, yang udah. Kamu tuh udah dikit lagi mendapat pencerahan total, gitu loh. Kan bahagia banget, gitu kan. Mendapatkan pencerahan total secara individual. Berarti kita harus mempersiapkan diri, nggak kalau kayak gitu? Iya. Nah, mempersiapkan diri. Jadi, pertama yang perlu disiapkan itu adalah fisik. Karena ini berat loh ini, 40 hari ini. Bukan ini yang umum ya, fisik harus dipersiapkan. Lalu kemudian secara sosial, kita harus juga mempersiapkan. Jangan lupa, begitu udah dapet hilal ini, udah mau Ramadan, kita dipanggil untuk total enlightenment, sedekah setiap hari. Berbuat baik, vidyah, apapun namanya itu. Datangin tetangga-tetangga kita yang mengbutuhkan. Karena ini memperbesar energi, dan mengundang kasih sayang Tuhan masuk. Jadi, intinya tuh kalau pulsanya udah hampir dikit lagi, dengan kegiatan itu kita bisa mencukupkan kadarnya atau kodarnya itu. Lalu kemudian bicara tentang emosional. Kita harus SSP, santai, senyum, dan pasrah. Untuk menjemput itu. Jangan sikap hatinya itu terlalu dipenuhi oleh emosi-emosi negatif. Lalu pikirannya harus tenang. Pikiran tenang tuh dilambangkan dengan, di surat 18 ayat 16, masuklah kamu ke gua. Gua itu adalah, gua itu adalah di gunung. Gunung itu adalah hakikat dari pikiran kita. Dan gua adalah tempat di gunung yang tenang dan damai. Jadi, pikiran yang harus tenang, damai, tidak sibuk. Jadi, saya sih mengusulkan, menyarankan kalau teman-teman udah dapat benar-benar hilal, hakikat hilal dari Ramadan itu, tinggalkanlah jual beli. Jadi, jangan sibuk kerja, sibuk bisnis. Itu mah kapan-kapan juga bisa. Tapi ini 40 hari ini benar-benar memanfaatkan panggilan ini untuk melakukan suatu pencerahan total, total enlightenment yang nggak bisa diwakilkan. Siapkanlah diri kita. Jadi, secara spiritual kita harus juga mempersiapkan diri untuk menjemput pencerahan ini. Pertama, misalnya disiapkan dulu tempatnya. By the way, namanya Ramadan itu kita harus mempersiapkan tempat, mau di rumah kita boleh, atau di tempat khusus boleh. Kalau ada keluarga ya, saya nggak nyaranin untuk meninggalkan keluarganya, tapi di tempat, di rumah, sediakanlah mikrah khusus gitu ya. Yang nggak orang lalu-lalang, lewat-lewat gitu. Tempat khusus, di situ ada tempat kursinya yang enak, ditempatin buat meditasi. Lalu kemudian, apa namanya, mungkin ada aromaterapi di situ. Terus kemudian ada, kalau boleh ada buku catatan, disebut sebagai jurnal. Nah, jurnal ini mencatat nanti kesadaran-kesadaran apa yang didapatkan setiap malam-malam Ramadan itu jadi dicatat. Karena begini, Kang Abu, ini kan ketika murid siap, gurunya akan datang. Tapi, murid itu kan ada di kelas yang beda-beda semua. Jadi, misalnya, setiap orang yang melakukan proses pencerahan total atau total enlightenment ini, nggak semuanya punya kebutuhan yang sama. ya, jadi, saya sama Kang Abu, sama Bang Dame, menjalani proses Ramadan 40 hari, kita bisa dapat hal yang beda-beda, sekipun ujungnya satu. Nah, itu dicatat. Supaya itulah pelajaran yang kita dapatkan nanti waktu meditasi gitu, kemudian mendapatkan, apa namanya, enlightenment. Nah, itu yang akan dicatat. Disiapkan lagi, misalnya, dari tempat buku, tempat duduk, kemudian mehrab, semuanya disiapin. Waktunya disiapin. Kalau bisa, kalau yang kerja, bilang dulu sama bosnya atau apanya, saya nggak terlalu mau sibuk ya di bulan ini gitu. Saya mau pulang cepat, karena malamnya nanti ada traweh, traweh nanti kita bahas akikat traweh ya. Malamnya lagi saya mau bangun malam, jadi proses Ramadan itu biasanya di malam-malam, jadi siangnya itu kita boleh berkegiatan, tapi secukupnya aja gitu. Lalu di malam-malam itu kita siapkan, dipersiapkan secara kerjaan juga disiapin gitu ya. Jadi kondisi, sikap, tempat, dan waktu gitu ya. Nah kemudian, kita setelah mempersiapkan diri, kita baru nanti melakukan agendanya apa, misalnya. Nah nanti kita bahas, apa itu traweh, apa itu tahajud, diramadhan, kenapa harus puasa, dan sebagainya. Nanti kita bahas ya, sebenarnya buka puasa itu paling bagus jangan jam 6 langsung makan gitu. Iya, iya, iya. Jadi, sahur kita makan, ya, lalu kita puasa seharian, paling bagus tuh jam 6 ketika buka, nggak langsung direct-direct langsung, loh gue buka, macem-macem gitu. Makan aja satu biji korma gitu, atau dua, lalu minum gitu. Nah abis itu lanjut kita dengan taraweh itu. Nah nanti kalau mau makan, setelah, makannya kalau mau dua kali boleh, jadi setelah taraweh kita makan, atau nanti di jam sahur kita makan dua kali. Kalau mau makan cuma sekali, ya makannya waktu lagi sahur aja gitu. Jadi Ramadan itu sehari cuma makan sekali atau dua kali gitu. Nah setelah itu nggak makan lagi gitu. Nah itu dibikin jadwalnya gitu. Jadi, dari subuh sampai maghrib, makan, siapin kurma atau apapun, makanan satu, dua, atau kalau nggak kurma, makanan secukupnya, seringannya aja, lalu kita lanjut dengan taraweh, setelah taraweh boleh makan. Lalu kemudian kita tidur, malam lagi kita jam dua bangun gitu. Nah disitu kita melakukan proses yang namanya tahajud. Tahajud itu artinya KKP membangkitkan, bangun kan artinya tahajud itu. Yang dibangunin bukan cuma fisiknya, tapi juga kesadarannya. Nah taraweh dan tahajud ini esensi dari Ramadan kalau digunakan untuk tahan nuts gitu. Atau deep meditation. Dan apa namanya, pertapaan yang yang dalam gitu. Nah kemudian bangun di pagi hari. Jadi kita bikin semacam jurnal atau jadwalnya gitu. Lalu kemudian siapa yang mau dimaafkan selama Ramadan ini. Misalnya hari pertama saya memaafkan bapak, ibu, mertua. Hari kedua saya memaafkan istri, anak, temen, disebut namanya satu-satu. Jadi dalam 30 hari itu siapa-siapa aja yang kita memaafkan, kita memaafkan setiap malam, setiap hari satu persatu gitu. Itu juga ditaruh di dalam jurnal. Lalu siapa yang misalnya apa-apa yang mau disyukuri di dalam hidup kita. Kita tulis satu persatu. Masalah-masalah apa beban-beban yang mau kita pasrahkan kepada Tuhan. Kita tulis satu persatu. Mungkin sehari, mau satu, mau dua, mau tiga. Kita tulis. Jadi setiap hari itu kita membawa PR-PR kita untuk kita lepaskan, kita pasrahkan kepada Tuhan supaya hati kita makin tuingan. Nah intinya nanti di pertengahan itu kalau memang energinya udah cukup dan kodarnya cukup kita mendapatkan menu Zul Quran atau Laylatul Qadar itu pencerahannya itu sampai akhir. Jadi kita buatlah jurnal spiritual gitu. kamu dapet pencerahan apa malam ini kamu harus ngapain. Jadi kita disiplin gitu loh jalannya itu disiplin. Jadi Ramadan ini bukan cuman sekedar bulan biasa yang makan pola makan kita berubah tapi ada semacam proses pencerahan. Ini itu. terima kasih Mas Soni. Jadi intinya ini custom banget lah ya Mas Soni ya. Tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Oke nanti aku balik ke Mas Soni. Bang Namai. Terima kasih Kang Abu Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti mimpi saya dua ribu berapa ya. Dua ribu enam itu tiba-tiba terjelaskan oleh Mas Soni gitu. Pingin kan enak banget ya Kang Abu. Kalau kita secara kolektif itu bersama-sama untuk menyambut inspirasi gitu. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri tidak sambil lalu secara sungguh-sungguh untuk melayakkan diri mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah. Dan siapapun kita seberat apapun dosa kita. Jadi momentum Ramadan yang kalender itu kita pakai untuk menggunakan kalau di Tasam disebut itu tirakat puasa. tirakat Ramadan. Tirakat ya latihan nafs dan itu butuh disiplin yang ketat. Nah disitu urayan dari Mas Soni itu sudah sangat bagus dan kalaupun misalnya saya kasih sharing dari pribadi saya adalah saya kan dari dulu Kang suka mencatat inspirasi kan akhirnya jadi bubuk ikro kan. Karena itu asik banget gitu. kalau Mas Soni tadi bilang itu praktek syukur pagi hari gitu yang bersyukur. Kita kaitkan itu dengan teori motivasi kan sebenarnya ada kan orang-orang yang mau berubah itu kan meditasi syukur gitu. Malamnya misalnya saya mengevaluasi apa saja yang saya lakukan hari ini saya bisa bayangkan lagi apa yang terjadi kayak kita memutar video gitu merekamannya terus kita disitu memeriksa dengan seksama kan itu suka disebut Nuhas Abah gitu. Nah tapi yang kalau misalnya yang mencatat ini ini bagus banget seperti kata Imam Ali karena bu hikmah yang tidak dicatat itu gak datang lagi gitu. Ya jadi mencatat inspirasi itu penting dan kalau kita kasih tahu itu kepada orang-orang awam rada susah tapi kalau kita jadikan itu semacam kayak kewajipan yang tidak sadari gitu saya sadar melakukannya gitu bukan terpaksa bukan seperti waktu saya dulu bikin jurnal Ramadan gitu di arah Ramadan wah ini kita kayak anak SD SMP nih ke masjid ini imamnya siapa nih karena gitu dicatat solatnya di cek list bukan itu ya bukan itu tapi semacam bagaimana sih saya membiasakan diri untuk mendapatkan petunjuk Tuhan dari aktivitas sehari-hari bagaimana saya bisa membaca kejadian sehingga kejadian itu saya lihat sebagai sign of God gitu terus dari tanda ini saya masuk ke tanda berikutnya dari tanda ini saya masuk ke tanda berikutnya itu sebetulnya kalau boleh saya katakan meditasi dalam mindfulness jadi hidup dalam kesadaran hidup berkesadaran apalah isilahnya atau mindful living gitu slow activity jadi memperlambat kehidupan gitu sebenarnya itu indah banget enjoying your daily life gitu masing-masing orang beda gitu gitu kira-kira kalau jurnal ramadhan itu dan kalau tapi gini ya ini sesuaikan dengan konteksnya bang namanya gimana apa saya harus kemasin lagi ya ini kadang saya kadang jauh agar radikal kalau kamu ya kayaknya kalau saya lebih husul di rumah saya bilang gitu jadi kalaupun anda tetap ke masjid dalam konteks begitu ya bersosial tapi kalau sudah dapat hilara ramadhan kan benar-benar husu gak sekedar melakukan seremonial itu sekedar sambil lalu gitu loh kang abu jadi misalnya nih kang indah banget tuh saya jalan tapi saya sadar saya jalan itu walking meditation menatap melihat apapun saya belajar praktek sadar cuci piring saya praktek sadar bangun pagi saya praktek sadar terus bahkan main hp chatting saya praktek sadar bisa nanti di Ramadan dikurangin tuh main hp main chatting itu PR ya PR banget nah disitu menariknya kang ada komitmen cuman kan kalau kita misalnya kompromi ya saya kan melihatnya sambil sadar ya gak juga itu butuh keberanian untuk kan gitu gitu kan kira-kira nah ini kang abu bang dam ya kadang-kadang orang ya sering kali ya ketika melihat Ramadan itu kesempatan untuk mendapat pahala jadi wah ini pahala dilipat gandakan maka saya harus justru jadi kesibukan yang baru gitu mempergunakannya sebaik-baiknya gitu jadi jadi sibuk malah gitu sibuknya ya itu tadi misalnya sholatnya 23 rokaat lalu buru-buru gitu terawainya gak dapet hgk terawainya padahal terawainya kan hgk-t bukan itu ya ketika di masjid juga misalnya mulutnya sibuk gitu karena satu huruf kan satu pahala ya kalau kita ngomongnya lebih banyak maka pahalanya dapet lebih banyak kan gitu kira-kira gitu padahal kan kalau di Quran itu kan dengarkan surat 7 ayat 204 listen gitu listen itu artinya dengerin dengerin petunjuk gitu kan bukannya hear gitu tapi listen beda loh hear sama listen listen itu dengan seluruh hati pikiran dan semuanya gitu kan lalu di surat 75 ayat 16 sampai 19 itu tunggu gitu jangan buru-buru tunggu aku menjelaskannya di hatimu artinya kita harus lebih banyak diem gitu jangan lebih banyak ngomong gitu karena mau ngejar pahala gitu lu justru lebih banyak berkegiatan aktivitas harus lebih banyak diem seperti wukuf di Arofah gitu untuk bisa Arofah mengenal Tuhan harus wukuf harus diem gitu karena apa karena kita mau ada di kelas dimana gurunya yang lagi mau ngomong maka muridnya harus diem gitu kalau nanti dibimbing untuk sholat sunnah dua rokat sholat dua rokat tapi gak yang sholat terus gitu sholat ini maksudnya sholat secara syariat ya sholat itu kan yang juga terhubung kan jadi jadi perspektifnya beda nih antara ngejar pahala sama sama memendapatkan total enlightenment gitu kira-kira nah mungkin kita juga harus bahas bahwa yang kebiasaan Mas Oni dan Bang Dame ya entah itu jadi pengen cepat-cepat ngat hatam Quran gitu kan dan itu nanti juga jadi pengen ya balik lagi ya pokoknya memperbanyak memperbanyak gitu nah mungkin kita juga harus ngerti bahwa sedikit ya pengen belok sini karena ini jadi populer banget gitu hataman Quran itu sebenarnya apa sih Mas Oni hataman itu kan menyempurnakan kan cuma sekedar menyelesaikan jadi menyempurnakannya di dadamu jadi ketika petunjuk-petunjuk itu nanti dapat langsung kesadarannya itu perfect gitu paripurna gitu sempurna hatam gitu jadi misalnya ketika kita bicara tentang dan Quran itu kan diturunkan terperinci ya surat 11 ad 1 menjelaskan segala sesuatu surat 12 111 kemudian dijelaskan bagian demi bagian 17 106 jadi ketika nanti malam ini di malam pertama Ramadan saya mendapatkan pencerahan tentang misalnya kesadaran tentang apa itu pasrah misalnya Tuhan memberi itu kesadaran itu benar-benar hatam gitu komplit komplit gitu paripurna gitu kafah gitu itu maksudnya jadi jadi bukan hanya menyelesaikan gitu menyelesaikan kan jadi kesibukan baru gitu jadi kalau buat saya sih Ramadan itu justru jangan sibuk bukan berlomba-lomba untuk melakukan amal yang membuat kita sibuk tapi justru berlomba-lomba untuk diam dan tidak mengapa-ngapa gitu untuk tahan notes gitu ya itu kalau outputnya mau berbeda ya gitu kayak outputnya tadi orang-orang tercerahkan saya bilang di episode sebelumnya gitu semua itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai Buddha sampai Konghujus semua semua itu mendapatkan enlightenment lewat Ramadan yang diam dan tidak mengapa-ngapa Ramadan yang tahan notes gitu bukan Ramadan yang sibuk gitu justru artinya sahum itu kan diam artinya trawe itu kan roha istirahat diam bukan lomba-lomba sembahyang ya kebut-kebutan gitu justru harus diam gitu gak ngapa-ngapa kenapa karena Tuhan yang akan mau nganugerahin kok dengan caranya saya mau tambahin disini supaya praktikal ya ini kan tujuan salah satu pembahasan jurnal Ramadan ini biar praktikal sebelum kita dapat hilal maka fokus kita menjalani hidup di mengikuti hawa nafsu ya kan pokoknya mengikuti kesenangan sesaat kita gak periksa apakah itu benar dampak positif atau negatif pada kita gaspol terus kita menerima akibatnya dan seterusnya sampai pada satu titik benar gak sirup gue begini tapi diulang lagi sampai kita tak berdaya untuk bisa berubah nah di titik itulah tiba-tiba datang pertanda hilal nah begitu kita sudah masuk dapat hilal itu kita mulai journaling tadi udah dijelaskan sama Sony begitu detail nah salah satu yang bisa kita persik periksa dalam daily life itu adalah kita belajar misalnya Ibn mau sholat sholat dua rokaat pada waktu kita tengah malam kalau yang ngejar pahal itu kan pokoknya saya lakukan kalau bisa sebanyak-banyak sebanyak-banyaknya ini belajar aja untuk ngantuk apa gitu nah kita belajar untuk connecting dengan bagaimana Tuhan berbicara pada hati kita bisa juga disiplinnya itu inspirasinya di awal kan saya mau disiplinkan baca Quran membaca terjemahannya menghayati maknanya terus saya baca saya baca bahkan bisa jadi itu yang diulang-ulang itu ayat kursi jadi ulang-ulang gitu atau mungkin gak tau ya ini inspirasinya surat al-ala surat aduha mungkin dibaca jus amma gitu ya nah ini kan kita lagi berbagi supaya teman-teman wah ini gue mau lakukan jadi kita belajar seperti kita bikin kurikulum jurnaling hidup kita karena sudah dapat pertanda dan masing-masing orang itu beda gitu kuncinya adalah ada ketulusan ada keterbukan ada kejujuran hati disitu dilakukan 30 hari plus 10 gitu dan jangan lupa bahwa kesadaran itu diturunkan dengan ilmu Allah ya 466 jadi ketika kita membuat jurnal membuat rencana membuat apapun itu bukan dari kita tapi petunjuk dari Allah jadi apapun itu kita gak akan bisa kita gak akan kita gak tau apa-apa gak bisa apa-apa bukan siapa-siapa gitu jadi bener-bener harus dibantu oleh petunjuk dari Allah saya mesti ngapain ya Allah gitu dan bayangin ya Kang Abu Bang Dame ketika orang itu hidup mencari pencerahan eh dapet hilal gitu bahagianya kayak apa itu jadi kalau orang dapat undangan dari orang yang terhormat gitu ya secara emo secara ini ada kebahagiaan luar biasa waktu gue dateng juga nih untuk dapet pencerahan gitu nah itu tuh dia akan dipersiapkan oleh Tuhan aja gitu tau-tau misalnya waktunya diadain sama Allah gitu nanti apa-apanya dimimbing gitu jadi dipermudah semua karena memang udah istilahnya udah entitled lah kalau bahasa Inggrisnya jadi udah berhak untuk mendapatkan pencerahan itu bisa gak dikatakan begini Mas Oni Kang Abu template dari syariat yang sudah rutin itu itu secara umum kan sudah ada tuh ada sahur yang udah umum lah sesuai dengan kadar kontemplasi gitu terus jurnaling Ramadan yang kita bahas ini ini kita lagi menunggu bagaimana Tuhan membimbing di hati kita ini disiplin yang luah lakukan kan gitu kira-kira kan bahkan saya bertemu orang pun saya belajar untuk listening dengarkan kalau saya memang tidak perlu bicara eh saya gak bicara ya saya mendengar aja jadi pada saat saya nanti berbicara ini ya kalau berbicara itu datang dari inspirasi kan gitu ya nah bayangkan kalau 40 hari kita disiplin seperti itu peka kan kita jadi tahu bagaimana petunjuk Allah datang bagaimana Allah berbicara lewat kejadian lewat sosok lewat teks lewat mimpi lewat apa apa ada inspirasi di batin kita gitu seperti kalau kalau saya sih bagusnya kita jangan banyak bicara dan biasanya sih kalau saya sendiri ya ketika saya udah duduk diam dan tahan itu saya punya earplug jadi kayak pusak gitu yang buat kuping saya taruh aja di earplug jadi saya gak denger apa-apa kecuali mendengar diri saya sendiri aku kalau kita bicara aku satu dua tiga kita cara meditasinya udah naik dari aku tiga ke aku dua lalu mendengar aku satu gitu mendengarkan aku yang unlimited itu untuk bicara gitu itu sih jadi saya gak denger apa-apa gak ada noise gak ada apa oke dan mungkin itu kali ya kalau kita bicara dalam konteks kenapa kita disuruh bangun sahur atau terakhir nanti mungkin kita bahas intinya adalah untuk punya me time kali ya bagaimana kita masuk untuk mengerti apa namanya kita bisa berkontemplasi dan intinya adalah tadi diam nah mas Sony tadi udah menggambarkan diam mungkin ada perspektif diamnya gimana sih ya saya kan kalau bahasa bahasa di Jawa itu suka disebut suwung oke suwung suwung kekosongan kalau belakangan mungkin saya mention juga Rumi menggunakan istilah ruang tanpa nama kalau kita tuntun dari bawah diam itu ada diam secara fisik diam tapi kan masih ngoceh di dalam suara-suara pikir kalau mas Sony dibantu lagi dengan tutup banget gitu pakai alat gitu nah diam mulut tapi pikiran belum diam nah hening itu kan pikiran sudah mulai slow dulu deh suara-suara di pikiran di batin itu itu bisa kita observasi tidak kita diatur oleh suara itu pertama diam secara fisik kedua suara-suara di batin kita A B harus begini itu mulai tidak kencang itu mulai slow kan begitu dia slow dia masih ada enggak mungkin enggak ada baru baru tiba-tiba kita mulai fokusnya itu bukan lagi suara-suara itu tapi kepada keheningan itu sendiri itu bahasa yang bisa saya pakai adalah ruang gitu space dan itu kalau sudah jadi rasa ataupun kesadaran kita fokus kita yang ada hanya kedamaian ya dibantu nanti dengan napas gitu ya napas untuk bisa masuk ke situ kadang-kadang pikiran nongol lagi bersih luar lagi napas lagi nah di momen itu nanti kita dapat satu momen dimana enggak ada apa-apa di situ yang ada hanya ketenangan tanpa batas dan nah itu di momen itu kalau dalam deep ya itu aku tahu siapa diri ya oke jadi dan itu segar dan no time no space ya itu maksudnya dan kalau sudah bisa mencicipi atau realize itu realize itu berarti kita itu gitu nah kalau di Nabi Musa itu itu ngomong itu disebut wahyu maka dengarkan apa yang di wahyu wahyu kan bukan ada suara datang tapi tersingkap revelation you are dead atau I am dead aku adalah itu dan di saat seperti itu maka akan ngerti semuanya gitu detail-detailnya akan ngerti dan kalau sudah seperti itu kita kembali ke fitra nah untuk untuk bisa terbuka itu maka proses journaling ini penting saya tadi Mas Soni kan aku banyak diam itu betul banget kalau Kung Fu Panda itu kan dia kalau di filmnya Kung Fu Panda itu kan gak bisa diam makan mulu cipuk cipuk aja gitu makanya dia bilang aku tidak bisa meditasi berjam-jam dan capai pencerahan akhirnya dia menemukan itu yang saya persilainya Mas Soni Mas Soni banyak diam kata di Po gak bisa diam ada orang itu kan gak bisa slow ada aja ini orang begini apa ya aku sering ibu-ibu misalnya ini kayaknya meditas ini gak bisa metode diam metodenya apa apa yang terbersih di hatimu nyaman buat kamu dari hatimu di pikiranmu ikuti itu nah disitulah akhirnya ini-ini juga kayak inspirasi yang ini Mas Soni karena saya sering menemukan ini orang gak bisa diam gak bisa disiplin dipaksa makin kencang kan gak cerita yang Mas Soni bilang beoyang ditutup mulutnya gagal fokus ada orang di tempat bersih dia tetap bisa hening ada orang gak bisa nah disitu akhirnya aku dapat semacam kayak inspirasi ada meditasi pasif ada meditasi aktif intinya kan sadar siapa yang berbuat yang berbuat itu siapa pada saat kita main jazz jamming gitu itu aktif tapi yang aktif itu bukan lagi wah gue mau nonton dari gue nih gue mau solo nih enggak saat kita kita pasif kita pasif kita aktif nah jurnaling ini dalam pemahaman saya itu menemukan your rhythm kamu menemukan your true meditation your rhythmic orang kantoran kan ada rhythmicnya ibu rumah tangga ada rhythmic anak kuliahan ada rhythmicnya pas kita pandemi kita dipaksa mengubah rhythmic you know walk from home itu kan banyak yang disorientasi akhirnya kita menemukan adaptasi lagi penyesuaian nah bulan puasa ini kita belajar menemukan pentingnya jurnaling Ramadan ini oh ini kayaknya pas nih buat aku nih bagaimana cara taunya ada meditatifnya dalam activity ya kadang ada yang wah saya stop scroll scroll ya yang kehendak kehendak energi rendah atau nafsu rendah ya kita mesti cut 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 tapi kan pikiran masih aktif itu kan jadi diam itu ada diam fisik terus suara masih ada di batin lambatin kemudian dari lambatin itu mulai sadar pada space kamu adalah space saya suka kasih analog kebengongan spiritual bengong gak ngapa ngapain tapi enak ini apa itu namanya me time me time apapun namanya silahkan kasih nama rumi menyebut gak ada namanya mari bertemu di ruang tanpa nama lepaskan segala prasangka praduga isilah benar salah kita bertemu disini karena disitu tidak ada kengototan itu ramah jurnaling itu disitu dan kita bisa dapatkan itu juga pengalamannya dalam aktivitas kan itu yang suka di Jawa bilang nyepi di keramaian kalau mau ekstrim ya Nabi Muhammad ke gue 40 hari kalau maksudnya saya masih kompromi sambil kerja juga ada konteks sekarang jadi gak tau juga ini di merah sekarang ini gimana kalau yang begitu sebenarnya gue itu simbol di 18 ad 16 itu pergi ke gue tapi Nabi Muhammad benar-benar ke gue kenapa dia benar-benar ke gue karena dia ketemu Malaikat Jibril di Padar untuk janjian disana kan gitu tapi gue itu simbol dari kalau tadi saya bilang gunung gunung itu adalah pikiran gue itu pikiran yang tenang makanya di surat 7 S143 lihatlah kepada bukit atau gunung itu jika ia pada tempatnya dan hancur baru kamu melihat aku jadi dia pada tempatnya itu artinya pikirannya gak kemana-mana disini dan saat ini tenang lalu jiwanya itu damai damai itu artinya kedamaian jiwanya didapatkan dari proses memaafkan bersyukur kita harus punya jurnal yang membuat jiwa itu benar-benar damai jadi segala keriwuhan keribetan duniawi itu lepas dulu jadi tagian-tagian lepas dulu apa namanya kesibukan-kesibukan THR gimana ditubuh mikirnya itu itu lepasin dulu lalu hati itu harus bahagia bahagia itu caranya melepas bukan mendapatkan lepas aja semua dulu lepas dan panggilan hilal untuk beramadhan 40 hari kita mesti bicara juga ini bukan 30 hari 40 hari jadi kalau dibilang Nabi Muhammad puasa ramadhan 30 plus sawal-sawal itu sebenarnya 10 lagi ada sunah di situ ya di tengah-tengah itu boleh break saya juga dulu dalam hal ini ada break juga tapi 40 makanya sempurnakanlah yang 10 di hari yang 10 jadi di surat 7143 atau di surat al-fajr malam yang 10 jadi 10 ini adalah benar-benar penyempurnaannya ini harus dialokasikan waktunya untuk bisa tidak sibuk tidak sibuk itu kunci padahal kalau kita kalau di statistik ekonomi setiap ramadhan dan lebaran itu justru aktivitas ekonomi meningkat aneh kan paradoks banget harusnya diam tidak ngapa-ngapa and slowing down malah meningkat ini ini sekali lagi di disclaimer ini bukan syariat baru ya balik lagi ini kita bicara dalam konteks jurnaling ini juga untuk membuat kita antinya apa sih yang akan kita lakukan berbeda supaya kita tidak template ramadhan tahun lalu dua tahun lalu tiga tahun lalu tetapi kita mendapatkan sesuatu yang baru makanya dengan tapi kita bicara bahwa concernnya kembali kepada diri kita tidak sibuk karena dalam ketidaksibukan kita punya waktu untuk meet time dan saya rasa ketika kita punya keinginan untuk merubah kehidupan itu tidak mungkin kalau tidak diawali dengan merubah kebiasaan maka mudah-mudahan jurnaling ini menjadi dasar kita untuk melakukan melatih 30 plus 10 tadi dan 30 plus 10 tadi juga bukan berarti stop di situ karena nanti kita tahu bahwa syawal itu juga adalah peningkatan dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang mungkin nanti kita sebut sebagai fresh born atau yang disebut dengan lahir baru nah mudah-mudahan jurnaling ini memberikan satu perspektif di ramadhan ini sehingga ramadhan ini tidak seperti ramadhan yang biasa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati